. Penembak mortir dari distrik militer selatan menghancurkan musuh di wilayah Zaporosie. Saat ini, mortir adalah sarana pendukung infanteri yang paling umum. Pekerjaan dilakukan setiap hari, konsumsi rata-rata setidaknya 100 menit persenjata. Kami bekerja erat, kami bekerja terus-menerus, kata seorang prajurit dengan tanda panggilan, motor. Baru-baru ini, mortir telah melakukan pertahanan, mereka terus-menerus mengidentifikasi unit-unit angkatan bersenjata Ukraina yang maju dari pesawat tabrawak dan dengan cepat menekannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton